Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ini meneruskan video kemarin ya Ada Samsung A01 Lupa akun google Kita sambungkan dulu ke WIP Kejaringan internet Bisa menggunakan data seluler atau WIPI Oke tunggu sebentar Nah disini dia minta akun google Akun google pertama Dan pemiliknya lupa ya Lupa akun google Jadi tidak bisa dilewati Oke Kita kembali Kita taruh di Nah disini aja dulu Kita ke tampilan pc Kita colokan ke komputer Menggunakan USB kabel data Kita ekstra Bahan yang sudah didownload Untuk bahan-bahannya Saya serahkan di deskripsi ya Silahkan download Untuk teman-teman Oke kita ekstra Tunggu sebentar Kalau sudah selesai di ekstra Kita langsung jalankan Langsung jalankan aplikasinya Kita buka Muslim Odinnya Mekanan Dan administrator Kita tunggu sebentar Nah sudah muncul ya Klik Klik Mobile FRP Yang ini ya Oke Kita klik Nah sudah muncul Masih ada tulisan Reading Placeit Kita tunggu sebentar ya Kita tunggu sebentar Kita tunggu Kita tunggu Oke sedang muncul Kita klik Start FRP Browser MTP Oke tunggu lagi Proses Oke sedang proses Nah install Installing driver Lagi install driver dia ya Installing driver Installing driver Nah disini ada Apakah sih Sukses Sukses fully Nah disini ya Kita cek Di layar Rampai Androidnya Sudah Muncul Notifikasi Beritauan Oke Kita Kita cabut Dari Kita Pilih Lihat Lihat Laki langsung Diarahkan ke Youtube Kita pilih Ini Bantuan Dan Saran Kita pilih Ketik Ketik Setelan Abot Terus Kebijakan Privasi Google Masuk ke situs addroom.com bypass Pilih Pilih Open setting App Nah disini Masuk Berhubung HP ini Sudah saya Masukkan akun Samsung Ya Akun Samsung Pertama saya Yang sudah Pernah Membackup Aplikasi Quick Market Aplikasi Quick Shocker Market Ya Pulihkan Install Jadi disini Saya menggunakan Akun Samsung Yang sudah Pernah Membackup Aplikasi Quick Shocker Marker Kita pulihkan Terus Install Karena ini Security Versi terbaru Kita Tunggu Oh ini Sudah Selesai Kita Kembali 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 Kita Pilih Open Google Open Google Quick Searching Kita Ketik Aja Disini Quick Shocker Markernya Nah Sudah Ada Sudah Sudah Kita Jalankan Kita Ketik Pencarian Pengaturan Kita Cari Pengaturan Nah Disini Oke Pengaturan Kita Cari Yang Berhubungan Dengan Kunci Layar Lock Screen Cari Satu Per Satu Lock Screen Setu uk lockscreen 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 kunci layar kita coba buka ini kunci layar kita buka kita coba klik coba Oh ya kebukan ya kita kembali kembali cari lagi cari lagi cari lagi cari lockscreen hai 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 nah ya Hai joss lock screen kita coba oke benar ya kita buat pola yang baru atau pin atau kata sandi jadi disini buat pola pola baru kompil masih oke kembali terus kembali 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 nah berikutnya nah kita buka dengan dengan pola yang tadi kita buat oke kita hasil ya kita tunggu apakah bisa oh masih bisa ya sekarang sudah bisa kita lewati lewati klik lewati lewati kita setting seperti biasa oke tunggu sebentar kita tunggu sebentar klik berikutnya selesai 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 tunggu kita tunggu oke disini sudah berhasil ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai selesai